itu sama aja seperti orang teriakan salibkan dia kenapa? karena keinginan kita gak dijawab sama dia karena yang kita kejar cuma semua pemberian-pemberiannya dia kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kita sama-sama katakan amin silahkan duduk shalom udah makan? udah? saya belum soalnya saya udah nyampe dari tadi cuma saya ke bawah bentar tadi beli snack sama kopi biar ke charge soalnya saya di jalan 2 jam pertama sih masih 1 jam di jalanan jadi saya senang-senang aja gitu kita berangkat dari kuningan tadi pas berjalannya waktu kan tambah macet, tambah numpuk gitu ya jadi tadinya jam setengah 6 ya udah mau nyampe tiba-tiba jadi jam 7 kurang aduh gak apa-apa lah itulah Jakarta terus Yosi tadi teman saya bilang gini gak apa-apa dulu Yesus jalan loh udah untung kita naik mobil ya kan walaupun kebelet ya kan walaupun bosen gitu ya tapi selalu ada hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur oke gini saya akan berusaha memberikan dengan kekuatan Tuhan pastinya untuk membuat kita semua sadar juga untuk saya firman ini kalau saya bagikan bukan untuk jemaat aja buat saya juga saya melihat banyak pergumulan dari anak-anak Tuhan selama 26 tahun saya pelayanan dan sebagai orang Kristen kalau kita sebut diri kita orang Kristen kalau kita gak paham kita orang Kristen kita akhirnya kecewa sama Tuhan dan bahkan kita bingung dalam hidup ini saya rindu ya lihat jemaat Tuhan itu bangun pagi tersenyum walaupun banyak masalah karena dia ngerti apa artinya kekristenan dalam hidupnya dia kalau kita disebut dan berani menyebut diri kita orang Kristen itu berarti saya adalah pengikut Kristus kalau saya pengikut Kristus berarti saya ikut kemanapun dia ajak saya kalau saya pengikut Kristus berarti saya akan membiarkan tangannya dia pegang saya sesekali dia akan sama-sama saya melewati lembah-lembah yang gelap lewatin hal-hal yang gak enak tapi sama dia dan tidak pernah sekalipun tangannya melepaskan tangan kita itu pengikut Kristus sadar tentang hal itu pengikut Kristus akan melihat tangan Tuhan yang pegang diri dia bukan melihat masalahnya lama-lama dia akan membiasakan dirinya untuk melihat itu pengikut Kristus akan sadar bahwa Tuhan saya ini sudah berjalan di depan saya bahkan kalau kita mau mau dalemin lagi Alkitab katakan dia udah mendahului kita karena dia maha hadir berarti dia udah ada di hari Sabtu besok jadi apapun yang dia tuntun saya udah pasti dia akan ambil jalan yang terbaik beda dengan orang yang beragama Kristen beda orang yang agama Kristen itu adalah orang yang senantiasa cuman ya udahlah ikut tata ibadah bahkan ada istilah orang Kristen napas datangnya cuman Natal Mapaskah napas napasnya terseok-seok nah di Alkitab waktu pertama kali mulai ada jemaat mula-mula nih ya Yesus bangkit kan murid-muridnya bersaksi kan kepada semua orang gak ada Alkitab cuman ada Taurat Tauratnya juga gak bisa dipakai lagi udah saat itu udah ada kasih karunia Tuhan jadi mereka mulai ngajarin nih itu waktu mereka lagi ngajarin sempet ribut tuh di dalam karena masih ada yang diajarin ajarin Taurat-Taurat juga masih ada yang dibilang harus sunat harus ikutin tradisi dulu ribut tuh di dalam terus mulai diluruskan terus tiba-tiba akhirnya Paulus bilang begini kan makin banyak jemaat mula-mulanya terus Paulus tiba-tiba dapat wejangan dari Tuhan ayo sekarang kita mesti ada penatua untuk ngatur nih jemaat yang banyak banget udah mulai bertumbuh kan dimana-mana terus tiba-tiba ayo sekarang punya bendahara treasury untuk ngatur keuangan dan bahkan kalau ada diantara kita yang sampai pergi ke daerah-daerah tertentu kamu harus kasih tumpangan ya kamu bayarin tuh ongkosnya udah gitu nanti kasnya juga dikasih harus dikasih buat yang paling utama adalah janda-janda katanya ada di Alkitab semua terus udah gitu dikasih tau juga tuh waktu saat itu mulai dibentuk sebuah kelompok-kelompok begitu tanpa disadari itu kan organisasi di awal waktu jemaatnya mula-mula bertumbuh itu kan organisme mereka semuanya makhluk yang hidup mulai datang sama-sama dengan tujuan yang sama organisme wah luar biasa memang tapi kan perlu diatur timbulah organisasi kesini-kesini kesini timbulnya namanya agama semua agama diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan dan untuk berusaha kenal Tuhan dan bahkan di dalam agama Kristen kita seringkali kita mendengar orang di atas mimbar ngomong begini ayo kita senangkan hati Tuhan gak apa-apa sih gak salah juga cuman akhirnya tanpa kita sadari kalau kita gak mengerti pengertiannya dengan benar kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan padahal hatinya Tuhan udah senang-senang aja sih sama kita ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat apalagi kalau kita selalu bilang Tuhan aku anakmu ya Tuhan sampai selamanya kita mau buat salah gini-gini-gini gitu tetap aja anaknya saya gak bilang berarti kita tiket buat dosa yang gak gitu juga cuman maksudnya kita harus ngerti paham isi hati Tuhan begitu baik dan gak pernah berseberangan sama kita itu Tuhan kita kalau pelajarin itu kita bisa terbangong-bangong akhirnya lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa nah sekarang kita dalamin lagi kita gak mungkin bisa kenal seseorang kalau orang itu gak buka hati buat kita betul-betul saya punya karunia untuk melihat orang toksik jadi kalau teman saya bawa teman terus ngobrol saya bisa rasa nih aduh dan istri saya juga sama terus ntar saya bilang gini toksik ya kayaknya yaudah nanti kita pasti gak mau buka dirilah hati-hati lah sama orang-orang kayak begitu kan pastinya kan jadi dia gak mungkin kenal saya lah kenalnya cuman di luar doang bayangin ya bayangin Yesus satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya menjelma jadi seperti kita datang kepada kita membuka dirinya dan bilang kenalilah saya cuman Yesus jadi rugi banget hari ini kalau kita gak pernah kenal-kenal siapa Tuhan Tuhan kita Yesus kita dalam hidup ini kita akhirnya terjebak di dalam ranah agama yang semua agama tujuannya untuk mencari Tuhan dan untuk melakukan tata-tata ibadah untuk supaya bisa mengenal Tuhan dengan semua fasilitas atau sarana yang ada di dalam agama-agama itu makanya di agama Kristen aja denominasi sama sini udah ribuan tata ibadah ribuan saya udah 26 tahun pelayanan saya udah masuk ke gereja udah ribuan gereja di mancanegara saya udah lihat tata ibadah dan saya udah ikutin tata ibadah di mana-mana yang berbeda-beda diundang sama gereja protestan udah pernah diundang sama gereja advent udah pernah gereja katolik udah pernah semuanya udah pernah deh sampai yang hotbah kalau gini kan masih enak nih bisa jalan-jalan begini ya hotbah yang cuman maiknya nancep disini jadi saya harus begini terus nih udah pernah sebelum hotbah berlutut itu keren banget sih itu asik banget sebelum dipanggil berhotbah semuanya berlutut disitu itu salah satu tata ibadah yang saya suka tapi kan itu tata ibadah akhirnya orang terjebak mulai mencibir tata ibadah-tata ibadah teman-teman yang lain ah gereja lo kagak tepok tangan kering gereja yang gak tepok tangan mencibir gereja yang tepok tangan eh gereja lo tepok tangan lo rame amat ya gak menghormati hadirat Tuhan jadi hadirat Tuhan gak boleh rame-rame mesti mesti sakral mesti diem oh banyak banget deh saya udah ngeliat terlalu banyak tiba-tiba nih anak muda ya yang ada dua ratusan tiba-tiba bubar semuanya bubar tuh kelompok yudnya tuh di sebuah gereja ini bubar gara-gara pendetanya bilang begini saya gak membiarkan mereka nyanyi lagu-lagunya dengan nada-nada rock hah gak salah lo saya denger gitu amat dari dia bubar lah terus ketua yudnya dateng ke saya pak masa kita disuruh nyanyi lagu-lagu yang pelan-pelan kayak himne-himne gitu ya kabur lah anak mudanya pak terus akhirnya dia mulai sadar dateng ke saya pak saya melakukan kesalahan tapi udah bubar terus saya boleh bilang gini emangnya kata siapa pak lagu rock tuh lagu setan bapak tau gak saya penggemar rock bapak tau gak adik saya punya CD sampai 10 ribu hari ini bukan JC ya bukan JC pernah kesini ya diantara saya sama JC saya punya adik namanya Stanley dia punya CD 10 ribu di kamar dia di sebelah rumah saya tuh kita bertiga sekolah musik dulu jadi kalau liat musik tau saya sekolah gitar 6 tahun gak jago sih biasa aja cuman suka musik sampai hari ini kita masih hunting konsert loh ih pendeta kok gitu sih masih dengerin lagu rock tuh stigma kan saya kasih tau ya ada band namanya Iron Maiden oh ngerok banget kalau ngeliat serem mana ada yang tau drumernya lahir baru ayo stigma kan waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang saya bilang gini bapak ibu tau gak Katy Perry rame banget waktu itu pas ke Jakarta ibu-ibu nganterin anaknya itu lagunya sek semua isinya bapak ibu tau gak lagu Iron Maiden isinya sejarah perang mengedukit orang bahkan oh ya iya stigma kan semua dikasih ranah masing-masing sama Tuhan jadi akhirnya kita akhirnya ngejudge orang ngehakimi sana-sini sana-sini gitu jadi itu yang terjadi nah itu sebabnya kita mau belajar nih pengikut Kristus kayak gimana sih nah masalahnya hari ini adalah yang setiap hari kita liatkan bukan Tuhan kita kan gak liat Tuhan secara fisik dari kita hidup dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan kita semuanya gak akan pernah lihat Yesus secara fisik jadi susah dong akhirnya percaya sama sosok pribadi yang bilang ayo ikut saya makanya level yang paling bawah itu adalah orang-orang yang benar-benar gak liat gak percaya contohnya Raja Ahas dia dikepung sama kerajaan banyak banget kerajaan Yehudanya disamperin sama Nabi Yesaya dibilang begini bos tenang bos nanti ada Tuhan yang mau tolong anda bahkan nanti ratusan tahun 700-800 tahun setelah saya kasih nubuatan ini dia akan menjelma jadi manusia namanya disebut Immanuel tuh pertama kali nama Immanuel pertama kali keluar bukan di jalan proklamasi di Yesaya 7 yang ketawa paham yang gak ketawa apa sih maksudnya udahlah ya sudah dibahas by the way kalau belum pernah ke situ ke situ ya ke lantai dua makan babi kecap enak banget kalau mau lihat pendeta marah-marah gara-gara babi habis tuh disitu hari Senin tuh kan hari liburnya gereja ya jadi hamba Tuhan sama kantor-kantor gereja tuh biasanya ke Immanuel tuh ke lantai dua yang dikejar tuh sup brenebon sama babi kecap jam 3 udah abis biasanya kita salah juga sih buatnya terlalu dikit itu menu nya mama saya ada CCTV kan disitu kan kita kan ngeliat di kantor di atas pendeta marah-marah gara-gara babi habis saya dateng jauh-jauh kenapa stoknya habis mohon maaf pak lain kali jalan kayak begini dong ya marah beneran loh hari Minggu kemarin dia hotbab penguasaan diri hari Senin ya dia dateng ke Immanuel babi habis dia gak bisa kuasakan diri luar biasa kan tapi emang babi dasyat sih ya saya waktu selesai kemo ya saya disembuhkan Bapak Ibu tau ya kesaksian saya saya waktu disembuhkan dari cancer saya kan mesti duduk sama dokter nutrisi kan 1,5 jam sampai 2 jam ngobrol tentang cara makan saya udah kebiasaan makan sehat sih cuman ada satu yang yang bener-bener nyangkut di di telinga saya dan saya sampai puji-puji Tuhan dokter nutrisi bilang gini pak gini pak kalau di atas meja ada babi sama ada sapi pilih babi pak kenapa dok karena itu daging putih dan fatnya kolagen oh terima kasih Yesus terima kasih Tuhan jadi pilih babi iyalah lebih sehat katanya gitu rugi kalau gak suka babi ada orang menado ada ya menado menado hey saya kenal sama dia menado menado gak banyak ya batak banyak banget orang batak ya samalah kita serumpun lah makan babi juga semua ya ya gak senang gak saya kasih tau barusan tuh fakta tuh dokter nutrisi Singapura loh tuh jangan main-main loh dari Glen Eagles babi sehat apalagi kaki babi tuh kolagen semua kaki brain bone kaki babi silahkan makan sebanyak-banyaknya sehat kolagen kenapa gue jadi ngomongin babi raja ahas ya disamperin sama Yesaya ya disamperin dibilangin bos ini ada Tuhan yang mau menolong anda dia gak mau tau gak dia bilang gini jangan nyusahin Tuhan katanya udah jelas-jelas ada seorang raja yang mau nolong saya namanya Raja Asyur dari Asyur udahlah dia aja yang nolong saya akhirnya dia dijajah secara upeti dimintain duit sampai perkakas baik Allah dijual untuk bayar dia anaknya Hiskia dikepung sama 185 ribu tentara Asyur karena mau diambil teritorinya gara-gara itu tuh gak liat gak percaya level diatasnya apa liat tetap aja gak percaya siapa petugas kubur Yesus dia liat prosesi kebangkitan Yesus di depan dia dia aduin kepada mahkamah agama mahkamah agama bilang apa heh jangan siarin berita berita seperti itu bilang aja murid-muridnya mencuri tubuhnya dan akhirnya Alkitab mengatakan kebohongan itu masih tersiar sampai hari ini makanya gak sampai 5% percaya sama Yesus di Israel by the way doain saya bulan depan saya berangkat ke Israel yang tadinya 30 orang tinggal 7 soalnya udah dari tahun lalu kan mereka bilang gini ah tahun depan juga udah selesai perangnya aman lah 30 udah komit awal-awalnya tuh berkurang-berkurang makin perang-makin perang tinggal 7 yaudahlah gak apa-apa tapi kita gak lama sih cuma 4-5 hari habis itu kita ke Turki kita belajar 7 gereja karena ada Ephesus segala macem jadi ya gak lama sih disitu temen doain aja ya karena saya sih gak apa-apa cuma banyak yang masih begini-begini katanya terakhir saya telepon sama temen saya disana eh gimana apa kabar aman aman Bill aman gitu lu dimana lu lagi dimana nih sekarang nih di bunker ya gila geria amat di bunker iya Bill lagi ada bom-boman gitu katanya tapi kita aman Bill sambil kayaknya ngomongnya itu kan kita bisa denger kalau orang tersenyum gitu ya oh jadi aman ya aman lah katanya yaudah doain ya jadi gak lihat gak percaya udah lihat gak percaya level diatasnya lihat akhirnya lihat kuasa Tuhan lihat akhirnya lihat Yesus sendiri baru percaya siapa Thomas toh coba baca ya Yohanas 20 ayat 29 Yohanas 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya oke berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya siapa saudara dan saya itu level paling atas level kita hari ini kita adalah orang-orang yang gak pernah lihat Yesus secara fisik ya tetapi kita tetap percaya kepada dia kita adalah orang yang sangat berbahagia bahasa aslinya makarios atau dengan kata lain diberkati diberkatilah kita semuanya hari ini yang tidak lihat Yesus namun percaya itu maksudnya karena apa tetap aja dalam apapun janji Tuhan yang udah dikasih sama kita di Alkitab kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari tetap aja yang namanya sesuatu yang masuk ke dalam pintu gerbang hati lewat mata atau telinga tetap akan membuat kita takut itu sebabnya Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan begini sampai ayat yang ke-6 Yosua 1 ayat yang ke-2 hambaku Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu ya peralihan nih Musanya udah mati dikasih ke Yosua pimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian Yosua udah dikasih kemenangan yang dasyat dan luar biasa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa jadi semua tempat yang kau injak dengan telapak kakimu akan jadi milikmu itu janji Tuhan detailnya luar biasa bahkan di ayat berikutnya dikasih teritorinya teritorinya detail banget dari ayat 4 dikatakan dari Padanggurun Gunung Lebanon sampai kepada matahari terbenam itu semuanya daerahnya dia detail ayat berikutnya ayat 5 seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu aku akan menyertai engkau aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau semua tempat yang diinjak sama kakimu akan jadi milikmu teritorinya udah jelas siapapun yang melawan kamu seumur hidupmu gak akan pernah menang kurang detail dan kurang hebat apalagi itu janji Tuhannya tapi tetap aja keluar kalimat yang berikut ini karena Tuhan tahu Yosua tetap aja akan lihat masalah dan rintangan dan mata jasmani selalu ke pengaruh itu sebabnya ayat yang ke-6 dikatakan begini dan ini kalimat yang sangat populer yang sering kita baca di pelakat-pelakat di rumah be strong and courageous bahasa Indonesia kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan memimpin bangsa yang memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka engkau akan pimpin bangsa ini bangsa yang suka bersungut-sungut bangsa yang suka ketakutan dan seterusnya dan seterusnya hari ini kita gak pimpin bangsa kita pimpin pribadi yang paling sulit diatur pribadi itu adalah diri kita sendiri jadi janji Tuhan detail terus kita kalau setiap hari hidup di dalam hidup kita Tuhan udah tahu kita akan lihat masalah dan seringkali kita lupa sama janji Tuhan kita lupa sama firman Tuhan karena yang kita lihat begituan setiap hari Tuhan makanya bilang kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak gitu loh dan itu yang lama-lama akhirnya mengecoh kita makanya saya terus bilang sama Tuhan hari ini mata rohani dan telinga rohaniku buka ya Tuhan supaya aku terus lihat kuasa Tuhan bukan lihat kebesaran masalah karena udah pasti ada masalah masalah kita selesai hari ini siap-siaplah pasti nanti ada masalah lagi selama kita bernafas di bumi ini udah pasti akan ada masalah gak mungkin enggak makanya firman Tuhan bilang hiduplah sebagai anak-anak terang karena di sekitarmu sangat gelap dan terus akan gelap makanya firman Tuhan juga bilang apa jaga pintu gerbang hatimu apa mata dan telinga kalau matamu kamu gak jaga kalau matamu sampai mata yang jahat akhirnya masuk ke dalam semua masuk ke dalam hatimu hatimu jadi gelap betapa gelapnya kegelapan yang kau akan alami karena sekitarmu udah gelap itu sederhana banget tuh kalau gak jaga mata matelinga gelap lah hidupmu dan yang ironisnya adalah terang Tuhan kan udah dikasih ke dalam kita semuanya makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang terang itu yang memandu kita kemanapun kita pergi ada roh kudus di dalam situ satu-satunya pribadi yang bisa memudarkan dan bahkan memadamkan cahaya Tuhan cahaya Tuhan sih gak bisa dipadamin ya cuman di dalam hidup kita kita bisa tutup tuh cahaya cuman diri kita sendiri kalau kita gak jaga pintu gerbang hati udah terlalu banyak lah hidupnya saya gak mau ke situ ntar terlalu panjang itu dasyat banget makanya jadi be careful hati-hati jadi Alkitab tuh terus berusaha kasih tau sama kita mata jasmanimu tuh betul-betul akan mempengaruhi pikiran dan hatimu makanya orang kalau lihat sesuatu atau mendengar sesuatu reaksinya dia adalah takut saya mau beritahu kepada kita semuanya takut itu normal it's okay takut bahkan kita harus punya emosi takut supaya kita bertindak misalnya ada api di rumah kalau kita gak takut kan bahaya eh api tuh api ah tenang aja cuman api doang bahaya kan kita harus wih api nih kita bertindak setelah itu adus ada emosi takut nah setelah reaksi ada yang namanya respon respon itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi respon itu adalah reaksi yang sudah dipikirin yang sudah direnungkan nah respon kita kepada apapun yang kita hadapi gak boleh hidup di dalam ketakutan takut normal hidup di dalam ketakutan gak boleh karena stress nanti kitanya jadi itu sebabnya juga satu hal juga yang kita perlu waspadai adalah jaga kata-katamu banyak orang Kristen suka ngomong begini cuman lupa bawa sesuatu lupa barang misalnya aduh mati gue aduh mati gue mati beneran lo ntar aduh stress gue aduh stress gue saya punya teman yang kayak begitu ya saya bilang sama dia lu harus berubah loh jangan ngomong kayak gitu terus makanya lu stress melulu waktu dia berubah kata-katanya dia berubah juga hidupnya soalnya ketika kita bicara telinga dengar kan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah makanya dalam segala hal ngucap syukur ketika ngucap syukur telinga dengar imannya bertumbuh makanya ada kuasa dibalik ucapan syukur ada seorang perenang namanya Florence Chadwick dia hidup dari tahun 1918 sampai 1995 satu hari dia berenang dia adalah open water swimmer dia berenang di laut terbuka udah biasa tuh berenangnya maraton dia berenang dari pulau Catalina menuju ke pantai utara California di saat itu belum ada GPS belum ada google map belum ada pin drop jadi dia gak tau tuh jaraknya berapa itu sebabnya dia didampingin sama beberapa perahu yang bisa nolong dia kalau ada apa-apa salah satu di perahu itu salah satu krunya itu ada ibunya disitu dia berenang dia berenang dia berenang dan kalau bapak ibu pernah ke daerah San Francisco di atas itu itu penuh dengan kabut lah saya pernah di highway 5 kabutnya 2 meter aja gak keliatan harus melipir ke kiri harus keluar ke exit cari hotel itu udah biasa lah kabut disitu udah biasa kabutnya turun di laut dia tiba-tiba jadi fatig karena dia gak bisa liat pantainya kan dia jadi fatig tiba-tiba dia mulai jadi capek gitu loh tiba-tiba dia bilang gini aku nyerah deh terus mereka bilang gini jangan jangan terusin dong terusin dong singkat cerita dia nyerah dia minta dinaikkan ke atas perahunya dan dia nangis terseduh-seduh ketika dia ada di atas perahu tiba-tiba kabutnya mulai sirna dan jarak dari perahunya sampai ke pantai cuma 1,6 kilo alias 1 mile jarak yang sangat mudah ditempu sama seorang Florence Chadwick dan by the way jarak dari pulau katalina sampai ke pantai itu 41 kilo jadi berarti dia udah 39 kiloan atau hampir 41 kilo lah hampir 40 kilo dia udah hampir sampai ke ujung nangis dia makanya keluar kalimat yang sangat hebat dia bilang begini jangan sampai kabut kehidupan menghalangi perjalanan imanmu selalu ingat tangan Tuhan yang pegang dirimu masalahnya hari ini banyak orang yang tidak kenal siapa Yesus dalam hidupnya banyak orang Kristen mengenal Yesus hanya lewat pemberian-pemberiannya saja makanya di Markus pasalnya yang ketiga ayat yang ketujuh mengatakan begini Markus 3 ayat 7 kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Judea Yerusalem Idomea seberang Jordan daerah Tirus Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah kenapa mereka datang sesudah mereka mendengar yang dilakukannya datang karena mendengar apa yang dilakukannya ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya sebab ayat 10 coba lihat ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamanya yang dikejar mujizatnya mereka gak peduli dia datang buat apa mereka gak peduli dia mau mati alasannya apa mereka gak peduli yang mereka yang mereka mengerti di benak mereka adalah ini seorang Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka yang satu hari yang mereka harapkan ya akan membebaskan mereka dari belenggu politik penjajahan Romawi makanya waktu dia masuk dengan keledai dia masuk ke dalam kota Yerusalem semuanya teriak apa hosana hosana artinya apa save us selamatkan kami dari penjajahan Romawi oh dielulukan dia waktu akhirnya mereka sadar bahwa dia bukan menjadi bukan akhirnya menjadi raja atas pemerintahan yang ada saat itu secara letter luck dia jadi raja Yahudi oh gak lama setelah itu salibkan dia kita ya kalau baca itu ah itu kan memang zaman dulu kita gak sadar ketika ini yang kita lakukan saya kecewa pak sama Tuhan saya kecewa pak sama Tuhan itu sama aja seperti orang teriakan salibkan dia kenapa karena keinginan kita gak dijawab sama dia karena yang kita kejar cuma semua pemberian-pemberiannya dia dan kita berani-beraninya bilang saya orang Kristen jadikan ini sebuah pertanyaan retorik bagi diri kita sendiri hari ini beneran saya orang Kristen beneran saya pengikut Kristus apakah yang saya kejar cuma pemberian-pemberiannya aja apakah saya kejar hatinya dia apakah saya pasrah dengan apa yang dia biarkan terjadi sama hidup saya karena dia adalah Tuhan yang maha tahu maha hadir maha kuasa dan saya tidak apakah saya akan biarkan seorang pribadi yang yang saya tahu dan saya sebenarnya mau percaya pribadi yang maha hadir maha tahu dan maha kuasa ini memimpin hidup saya yang sama sekali gak tahu apa-apa kok masih berani-beraninya saya bilang saya kecewa sama dia emang saya tahu apa itu sebabnya ketika orang mulai ngejar-ngejar ini 26 tahun saya pelayanan 90% orang datang kepada saya selalu minta doanya begini pak doain pak bisnis lagi seret biar lancar pak pak doain ya pak ini lagi resesi biar saya profit pak doain pak barang lagi nyangkut dibia cukai biar lancar masuknya pak pak doain pak biar anak cepat kuliah pak doain pak biar anak cepat dapat jodoh apakah permintaan doa itu salah enggak enggak tapi ketika gak dijawab kecewa sama Tuhan karena dikejar keinginannya mereka hanya 10% yang ngomong gini sama saya pak doain ya pak ini bisnis lagi seret nih pak doain ya pak doain apa semoga sayanya kuat doain ya pak semoga saya yang berubah doain ya pak semoga saya menjadi orang yang rendah hati pak pak doain ya pak keluarga saya lagi masalah doain ya pak bukan minta doain doain suami saya doain istri saya enggak doain ya pak semoga saya berubah itu cuman 10% orang yang mengejar isi hati Tuhan dan mengejar supaya di dalam kesempatan ada masalah ini ini kesempatan bagi saya untuk saya jadi orang yang tahan uji karakternya maksud saya 10%nya GB Intermark maksudnya gitu loh yang lainnya 90% luar sana gereja sana saya cuman lagi curhat aja gitu loh jangan sensi deh paham ya maksud saya makanya jangan kutuskan hamba Tuhan hamba Tuhan itu bukan mediator mediatornya Yesus hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan saya mau boarding mau boarding pesawat Pak Billy ya iya minta doa boleh pak saya pikir ketakutan terbang emergency dong mau boarding minta doain iya pak sini pak cepetan pak bapak ibu anak-anak minta doain apa pak gak tau pak terserah bapak ya elah pak ntar aja kali pak pas landing aduh ampun deh lama-lama ya saya dengerin orang minta-minta doa kayak begini saya berasa tau gak apa Tuhan Dewa saya dukun lama-lama gue charge ya minta doa gak apa-apa loh cuman akhirnya kita harus juga mawas diri kita harus tau motivasi hati saya itu apa sih gitu loh akhirnya pengenalan kita sama seperti orang-orang ini mereka berbonong-bonong kejar kesembuhan makanya makannya kakak air kesembuhan rame kan saya menggagin selang selang kemo ya yang nancep di dada saya di rumah sakit teriakan saya kepada Tuhan waktu itu saya bilang gini Tuhan saya tau kesembuhan Tuhan udah kasih ribuan tahun yang lalu Tuhan apa lagi yang aku harus ubah dalam hidupku oh tiba-tiba yang namanya Pak Wayon udah kayak air Bill kenapa kamu tutup sel grup kamu Bill kenapa kamu gak lakukan ini kenapa prioritas kamu waktu itu seperti oh itu ngalir banget tiba-tiba suara Tuhan ketika kita bilang sama dia gini Tuhan ubahkan diriku jangan kaget tiba-tiba suara roh kudus makin jelas sama hidup kita makin kita kejar-kejar tangannya Tuhan makin kelabu hidup kita makanya ya anak-anak kita dulu waktu kita kasih kado pasti kabur sama kadonya betul gak anak saya juga gitu dulu yee dapet kado terus kita ngajarin anak kita ngapain heh bilang apa ya gak mereka bilang terima kasih tapi kita gak dilihat yang dilihat kadonya thank you daddy thank you mommy yang dilihat kadonya mereka terkesima sama kadonya mereka tidak terpesona sama sang pemberi makanya anak saya si Keaton waktu umur 9 tahun dulu dia lagi ulang tahun saya beliin lego karena dia suka lego tiba-tiba nih ya tiba-tiba dia bilang gini sama saya lu mulai sadar kan daddy barusan tuh yang daddy bayar itu gak pake uang ya pake uang lah tapi kok bentuknya kayak kartu gitu itu namanya credit card berarti gak berarti gak gak bayar bayar nanti tagihannya dateng tagihannya dateng orang banyak nangis terus tiba-tiba dia bilang gini aku punya solusi loh dad kalau daddy gak punya uang gimana caranya deh waktu itu aku diajak sama oma pergi ke sebuah mesin oma cuman press the buttons oma begini-begini itu uang cash keluar banyak loh dad jadi daddy kalau gak ada uang pergi ke mesin-mesin itu daddy pencet-pencet uang keluar saya bilang kamu kalau pergi ke mesin-mesin seperti itu kamu pencet-pencet saldonya nol ketelen kartunya sampai di rumah dia gak buka tuh kado dia pelukin saya sepanjang malam dia tidur sama saya bahkan dan sepanjang malam dia bilang gini daddy thank you ya dad thank you ya dad besok paginya baru dia buka kadonya istri saya bilang gini udah dewasa yang dikejar bukan pemberiannya yang dikejar sang pemberi yang disembuhin kusta berapa sama Yesus 10 tau yang balik berapa cuma 1 Yesus bilang begini di lukas 17 yang lain mana mereka terkesima sama pemberian Yesus yee sembuh kabur yang satu balik terkesima sama sang pemberi thank you ya tau gak apa yang terjadi nanti baca sendiri di rumah ya saya jelasin arti ayatnya di akhir daripada perikop itu Yesus bilang begini imanmu menyelamatkanmu bahasa inggrisnya your faith has made you whole bahasa aslinya adalah kesembuhanmu jadi sempurna maksudnya apa yang sembilan disembuhin sembuh bekas kustanya masih ada makanya Yesus tanya lah mana yang sembilan masih ada yang saya mau tambahkan masih ada surprise lagi kabur yang satu yang terkesima sama sang pemberi dapat bonus bekas kustanya hilang yang sembilan cari kerjaan susah karena ada bekas kusta yang satu kalau dia gak pernah bersaksi orang gak akan pernah tahu bahwa dia bekas pengidap kusta makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu jangan kejar pemberiannya kejar sang pemberinya itu maksudnya kalau kita paham dengan ini kita akhirnya bisa menjawab lima pertanyaan yang selalu kita bertanya dalam hidup kita sadar atau tidak sadar siapa saya kita akan selalu tanya siapa sih identitas saya makanya banyak orang bunuh diri kan karena gak ngerti identitas di dalam Tuhan apa karena dia hidup berdasarkan opini orang lain siapapun orang yang pernah bilang apapun tentang diri kita itu opini mereka identitas saya adalah saya segambar dan serupa seperti Tuhan dan identitas saya adalah saya orang yang lebih daripada pemenang itu identitas asli kita yang kedua kita bisa menjawab pertanyaan begini saya berasal dari mana ya kita akan paham oh saya adalah utusan kerajaan sorga seperti di Korintus dikatakan saya diberikan waktu tugas di bumi ini 70 kalau kuat 80 tahun dan karena saya adalah ambasador duta besar kerajaan sorga sama seperti duta besar duta besar yang ada di Indonesia yang dikirim sama negara-negaranya semua ongkos dan biaya hidupnya ditanggung sama negara yang kirim berarti apapun kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga selama saya hidup yang ketiga saya bisa menjawab begini kenapa ya gue ada disini ada di bumi ini kalau kita paham isi hati Tuhan sebagai pengikut Kristus kita akan paham pertanyaan seperti itu kita akan bilang terima kasih Tuhan tadi pagi saya masih bangun dengan nafas kehidupan berarti masih ada orang yang butuh saya berarti dunia ini masih butuh saya saya akan berikan yang terbaik karena apapun yang saya lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga bukan untuk kepentingan saya yang keempat kita akan mengerti zona kekuatan kita panggilan kita talenta kita kepribadian kreativitas kita akan makin tajam dua tahun lalu anak saya Ketan datang ke kamar karena tahun depan dia kuliah dua tahun lalu dia bilang gini Deddy aku udah tau mami aku udah tau apa yang aku harus ambil nanti kuliah apaan deh sport science apaan tuh deh apaan tuh saya bingung dibuka sama dia youtube ini loh sport science artinya begini oh gitu jadi dia mulai jelasin Deddy tau gak F1 formula 1 iya itu ya cara itu ada yang namanya bahasa dulunya itu trainer sekarang namanya sport scientist dia harus ngajarin itu pembalapnya itu harus pergi ke gym dia gak boleh tapi badannya kegedehan Ded kalau gak gak bisa masuk ke dalam kokpitnya saya baru inget dulu saya pernah tuh ke pabriknya Toyota di Jepang saya kenal sama manager pabrik sebelum orang pada datang dia bilang ini eh lu mau gak ke belakang masuk ke kokpitnya F1 mobil yang kita pake di F1 tahun lalu ya maulah mau ya tapi jangan 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 lama-lama ya karena gak boleh sebenarnya jadi dia aja ke belakang waktu saya masuk badan saya gak muat gak muat kegedehan jadi tangannya di luar udah kayak supir angkot di luar jadi anak-anak saya baru kasih tau dia bilang gini itu kalau mereka Deddy liat badannya slim semuanya tau gak otot yang harus paling kuat yang mana otot apaan Ded otot leher kenapa karena dia 300 km per jam dia nyentak deg begini itu lehernya harus kuat Ded itu dilatihnya khusus oh gitu nanti tim basket beda lagi tim bola beda lagi gak ngelatihnya udah gitu kalau cedera umur 30 umur 40 umur 50 beda-beda penanganannya itu sport science jadi kita belajar anatomi tubuh kita belajar muscle kita belajar cedera kita belajar psychology kalau ngasih tau atlet-atletnya seperti apa terus beberapa bulan lalu kita diundang ada pelayanan di Australia saya baru ngerti juga orang Australia bilang begini Pak Bapak tau gak kemarin yang urutan 4 di Olimpiada siapa siapa Australia Pak penduduknya cuma 26 juta juara 4 Pak kalah sama Jawa Barat Jawa Barat lebih banyak kan kenapa karena sport science saya hebat Pak dan universitas sport science di dunia ini nomor 1 udah disitu itu kan saya baru ngerti jadi kelas-kelasnya tuh udah nge-gym ada segala macam saya dalam hati gini tau gitu gue dulu tahun 80-an ambil beginian tapi belum ada kan dulu kan dunia berkembang itu ada zona-zona kekuatan masing-masing dari kita makanya Nehemiah minta izin kepada Raja Arta Sasta sebagai juru minum ekspatriat orang Yahudi kerja di Persia loh dia bilang gini Maraja Arta Sasta saya gak mau lagi saya mau resign ya Pak kenapa saya mau bangun tembok Jerusalem kampung halaman saya itu zona kekuatannya bahkan kalau kita pikir-pikir dari F&B alih profesi loh jadi teknik sipil selesai itu gak sampai 3 bulan tembok Jerusalem dibangun jadi bupati disitu dia semua kita punya panggilan hebat loh dalam hidup kita dan yang terakhir kita bisa menjawab pertanyaan yang kelima saya mau kemana habis ini saya mau pergi kemana habis ini kita akan paham dan kita akan makin mengerti ketika orang meninggalkan kita tuh kita akan mengerti kan sekarang kan kita gak didesain untuk pisah sama orang kita kasihi dan kalau kita bilang orang itu berpulang ke rumah Bapak kan kita belum pernah ke rumah Bapak jadi kan kita masih agak-agak serem-serem gitu ya kan harusnya kan gak gitu ketika kita denger kabar misalnya eh lo tau gak si itu meninggal tadi pagi ya ampun asik banget udah pulang ke rumah Bapak ya ampun gue kapan ya harusnya kan gitu tapi kan gak gitu kita ya kita kan sedih ya ampun masa sih gitu kan kita sedih terus kita dateng ke rumah duka namanya juga duka kan kita gak dateng ke rumah duka liat jenazanya gini ya ampun gue kapan ya kayak lo aduh gue ngiri banget deh gitu kenapa karena kita belum pernah lihat rumah Bapak betul gak kalau kita pernah lihat rumah Bapak kita kan hari ini nih aduh gue pengen cepat-cepat pulang karena mata kita terpengaruh makanya di Thessalonica dibilang apa jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan semua orang yang sudah pulang duluan nanti kita akan dipertemukan kembali tidak ada lagi sakit penyakit tidak akan ada lagi duka tidak akan ada lagi air mata siap-siap pensiun para dokter karena gak ada lagi penyakit disana luar biasa kan itu kekekalan menanti bagi kita semuanya saya tutup sama ini ya Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 Daniel pasal yang ketiga ayat 17 ini kisah tentang Hanaya, Mishael, dan Azaria atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diperadabkan dengan tungku api akan dibakar hidup-hidup kalau mereka gak nyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebuchadnezzar ini pernyataan mereka ayat 17 jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja mereka tahu Tuhan mereka sanggup oke sama seperti saya katakan tadi banyak orang tahu Tuhannya sanggup betul yang dikejar tapi cuma itunya perhatikan ayat 18 ini ayat yang membuat saya selalu merinding kalau baca ini mereka katakan begini tetapi seandainya tidak seandainya dia tidak tolong kami seperti yang kami inginkan melepaskan kami dari belenggu tungku api kita kan udah tahu ceritanya mereka seperti apa ada malaikat Tuhan berdiri bersama-sama dengan mereka tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar mereka mana tahu yang mereka lihat aja petugas lagi manasin tungku api mati di depan situ kalau mereka gak kuat-kuat iman kalau mereka hanya tahu dan ngejar pemberian-pemberiannya Tuhan ada kemungkinan besar mereka ngomong among themselves bertiga mereka bilang gini guys udahlah kita nyembah aja guys gila lo mati lo dibakar hidup-hidup ogah gue hah nyembah iyalah nyembah aja abis itu kita minta ampun nama Tuhan udah gue gak mau dibakar hidup-hidup hari ini hukuman mati kan manusiawi tembak harus dimana sini semua regu tembak nembaknya ke jantung sepersekian detik harus mati gak berasa di Amerika little injection dimasukin sini kayak racun seperti orang di bios ini dibakar hidup-hidup dan pernyataan mereka mereka katakan begini tetapi seandainya tidak Tuhan kami tidak kasih keinginan kami kami akan mati martir disitu hendaknya Tuhan ku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan ku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu dengan kata lain apapun terjadi kami tetap akan taat kami tetap akan komitmen karena komitmen kami kepada Tuhan tanpa kondisi bagi saya mereka adalah pengikut Tuhan pasrah hidupnya sama Raja atau segala Raja yang memimpin hidupnya mereka mereka gak ada kecewanya makanya saya terkesima dengan teman saya yang baru menikah dua tahun dan istrinya tiba-tiba kena cancer anaknya baru satu tahun masih berapa bulan waktu kejadian itu baru menikah dua tahun istrinya kena cancer sama persis seperti saya oh kita bergumul kita berdoa mereka udah kayak adik-adik saya dan satu hari di bulan Februari kemarin istrinya dipanggil pulang Tuhan dan waktu dia memberikan kabar kepada saya di pagi hari jam 5.30 pagi hari Sabtu dia bilang Kak istriku baru dipanggil pulang tadi pagi baru sana aja Kak oh saya nangis dia juga nangis dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya dia katakan begini Kak aku cuma mau kasih tau sama kakak ya sampai kapanpun Kak Tuhan Yesus baik nangis saya bagi saya dia adalah pengikut Kristus gak ada tuh keluar kata-kata komplain saya masih ketemu dia dia tinggal di Bandung saya kalau ke Bandung pasti ketemu dia dan kemarin saya ketemu lagi beberapa minggu yang lalu dia masih katakan sampai kapanpun Kak Tuhan itu setia terkesima saya kan yang dikejar sama dia adalah sang pemberi gak apa-apa Kak cuman dua tahun aku dikasih waktu sama dia it's okay satu hari aku akan ketemu lagi dia berat hidupnya dia harus membesarkan anaknya dia harus jadi papa jadi mama dan gak mudah bagi dia itu sebabnya saya cuman mau beritahu ini kepada kita semuanya hari ini pertanyakan pertanyaan ini kepada diri kita apakah betul-betul saya pengikut Kristus apakah betul-betul saya berserah total sama dia sebagai penutup saya mau berikan kabar baik ini kepada kita kita gak akan pernah bisa berusaha untuk memperbesar iman kita gak akan pernah bisa gak bisa pakai usaha saya mau kasih rahasia ini makin kita berserah kepada dia makin besar iman kita karena dia akan memperbesar kapasitas iman kita karena hanya dia yang bisa lakukan makin kita serahkan semuanya sama dia lihat makin tiba-tiba kita bisa bilang ini kok ada kekuatan dasyat ada pengharapan luar biasa ada damai suka cita dalam hidupku ya itu yang akan terjadi so saya percaya hari ini kita akan buat sebuah komitmen yang baru bahkan kepada Tuhan Tuhan saya mau mengejar isi hati Tuhan bukan mengejar pemberian Tuhan karena apapun yang Tuhan buat pasti ujungnya membawa kebaikan bagi saya saya adalah manusia yang sangat terbatas pikiran saya Tuhan tapi saya menyembah Tuhan yang maha tahu maha hadir maha kuasa bagi saya itu sudah cukup saya pasti akan dipimpin menuju kepada tempat yang aman dan nyaman sama dia amin berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita Bapak yang baik terima kasih buat malam yang indah ini aku percaya firman Tuhan setiap firman bahkan yang sudah dibentangkan di tempat ini yang kami dengar semuanya menjadi kehidupan remah dalam hidup kami dan bahkan hari ini Tuhan kami makin dikuatkan karena kami tahu bahwa Tuhan sudah membuka dirinya untuk supaya kami kenal dengan benar dan kami tidak mau menyianyikan itu Tuhan kami tidak mau terjebak di dalam ritual-ritual agama saja semua itu baik tapi kami tidak mau mengkultuskan itu semua itu indah semua saran itu baik tapi kami mau kejar Yesusnya dan kami percaya Tuhan bahwa roh kudus yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kami terus akan memberikan hikmat terus akan memberikan kami iman perbesar kapasitas iman kami bahkan damai sukacita hikmat pengharapan terus mengalir dalam hidup kami metraikan firman ini karena kami juga sudah dimetraikan sama roh kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan amin God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati